Seorang perangkat desa di Boyolali menyetubui tetangganya yang mengalami gangguan mental. Perbuatan tak beradab itu dilakukan hingga tiga kali dan membuat korbannya hamil. Perangkat desa di salah satu wilayah di kecamatan Simo Boyolali terjerat dengan hukum. Bagaimana tidak, bukannya menjalankan fungsi untuk melayani rakyat. Pria 62 tahun ini malah memperkosa tetangganya. Bahkan korban yang diperkosa adalah orang dengan keterbelakangan mental. Aksi bejata dilancarkan pertama kali pada Desember 2023. Setelah tiga kali diperkosa, ternyata korban hamil. Perubahan visi korban karena hamil ini yang membuat orang tua curiga dan memaksa korban untuk mengungkap peristiwa yang dialaminya. Polisi mengatakan pelaku memperkosa karena tertarik dengan korban setelah sering membantu dalam kegiatan bantuan sosial. Ada beberapa kejadian karena pelaku ini melakukan kekerasan seksual sebanyak tiga kali. Jadi pelaku melakukan aksinya kepada korban. Ini sama tempatnya, jadi di kebunnya Mbak Win. Setelah anak yang dikandung korban lahir, polisi mengadakan tes DNA. Ternyata didapati jika DNA anak yang lahir itu identik dengan pelaku. Kini pelaku dibuih dan terancam penjara selama sembilan tahun. Yulianto melaporkan dari Boyolali Kini pelaku.